Aksi heroik dilakukan oleh seorang remaja putri di Pasuruan, Jawa Timur. Dia menabrakkan motornya ke arah lelaki yang telah menjamret telepon selulernya. Setelah itu, puluhan bogem mentah dari warga mendarat di wajah pelaku. Jambret yang bernama Amin ini babak belur tak berdaya usai dihajar warga di ruas jalan raya Pasuruan, Nguling. Tepatnya di desa Kementerian Rejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sementara di sampingnya seorang gadis berinisial NA terbaring lemah usai menabrakkan motornya ke motor pelaku. Aksi kejar-kejaran ini terjadi setelah pelaku nekat menjamret ponsel korban yang diletakkan di dashboard motor. Korban kemudian mengejar dan menabrakkan motornya ke arah pelaku yang terjebak macet. Pelaku yang terjatuh kemudian menjadi sasaran pelampiasan kemarahan warga. Usai dijadikan samsak hidup, pelaku kemudian diserahkan warga ke Polsek Rejoso. Menurut pelaku, ia nekat menjamret karena butuh uang untuk biaya menikah. Bukan butuh uang, Pak. Bukan butuh uang buat apa? Buat bayar hutang, Pak. Itu awalnya gimana sama melakukan hitus? Saya pulang dari rumah gunangan saya. Habis itu saya kepikiran kena butuh uang, Pak. Jadi saya terpaksa lakukan itu. Memang target itu korban perempuan? Iya, Pak. Sobat, dilawan berapa di kemudian? Kenapa? Dilawan sama korban? Tidak, Pak. Dan terus kopisnya apa itu? Ditakkan. Dia mengejar saya. Akhirnya? Ya, saya juga jatuh karena di depan ada truk, Pak. Menurut polisi, penangkapan pelaku ini berkat keberanian korban melakukan perlawanan dan mengejar pelaku. Karena pelakunya pakai motor pitchen, pakai kopping, sehingga nggak bisa melakukan api itu, apinya diparut di dulu. Namun oleh korban kejar sampai kurang lebih sejarah satu bilo. Akhirnya sampai di perbukaan, halus. Kita terangnya, begitu pelaku berdik dikatrak. Akibat perbuatannya, pelaku kini harus meringkuk di sel tahanan polsek setempat dengan dijerat ancaman pidana lima tahun penjara. Sementara korban dibawa ke RSUD Bangil guna mendapatkan perawatan medis. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Ari Suprayogi, TV One, mengabarkan.